Nah ini ada piton, piton terbesar hasil banjir kemarin yang sudah memangsa Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala Di antaranya sangat tidak mungkin dilagihkan dan di antaranya terkesan mengerikan bagi yang melihatnya Misalnya saja beberapa peristiwa berikut ini Oke sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi Sobat yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar Sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel Dalam saluran irigasi Gempung Gunung-Gungkala, ini ada warga yang menyaksikan pada hari ini Penangkapan Ular Raksasa di Pasuruan Baru-baru ini seekor ular sanca berhasil ditangkap di Sungai Kelurahan Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Penangkapan ular sepanjang 4 meter itu bikin heboh dan disaksikan puluhan warga sekitar pada Jumat 26 Maret 2021 Salah seorang warga mengatakan, awalnya ada orang yang memberitahu terdapat seekor ular di Sungai Depan Rusunawa Tambak Rejo Sungai Depan Rusunawa Tembok Rejo tersebut sedang dalam kondisi dangkal sehingga ular terlihat dengan sangat jelas Mendengar kejadian tersebut, warga sekitar langsung berame-rame menuju ke lokasi ular berada Sekitar 9 orang masuk ke dalam sungai yang dangkal tersebut untuk menangkap ular Saat warga terjun ke sungai, ular sanca itu menyelinap masuk ke celah-celah pelengsengan Dengan cara perlahan, warga membongkar dan seketika itu ular tersebut dikeluarkan Saat ditangkap warga, ular tersebut mengeliat mencoba melepaskan diri Puluhan warga heboh, namun akhirnya ular bisa diangkat ke permukaan Mobil terbang di tengah sawah Nah, kalau yang satu ini bisa dibilang lucu dan juga sekaligus aneh sob Baru-baru ini ada kejadian yang membuat warga heboh Bagaimana tidak, sebuah mobil mewah tiba-tiba saja berada di tengah sawah begitu saja Alhasil peristiwa unik ini menjadi tontonan warga sekitar Sampai saat ini belum diketahui secara detail Bagaimana kronologi mobil tersebut bisa berada di tengah sawah seperti ini Warga masih ramai menyaksikan kejadian unik ini Waduh-waduh, gak bisa ya sob Nah, ini ada piton Piton terbesar hasil banjir kemarin yang sudah memangsa Warga Gampong Keruengkala, Kecamatan Loong, Kabupaten Aceh Besar Digagarkan dengan penemuan ular piton dengan panjang kurang lebih 7 meter Yang menelan seekor anak sapi pada Senin 29 Maret 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar mengatakan Penemuan ular tersebut berawal dari laporan seorang warga Keruengkala Kepada petugas piket pemadam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, pos loong tentang adanya seekor ular piton diirigasi suhom Kejadian penemuan ular tersebut pertama kali dilihat oleh warga yang melintas di sekitar irigasi Warga tersebut langsung memberitahukan kejadian itu kepada warga lain Untuk menghubungi petugas pos damkar BPBD Loong Untuk segera melaporkan agar dapat dievakuasi Tak butuh waktu lama, petugas BPBD pun berhasil mengevakuasi ular tersebut Pihak BPBD menyebutkan, sekitar pukul 13 lebih 21 waktu Indonesia Barat Ular tersebut berhasil ditangkap dan dievakuasi ke mobil reskiu BPBD Aceh Besar Oke deh sob, itulah beberapa peristiwa yang aneh dan ngeri baru-baru ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian